Alhamdulillah, sekarang tiba di tujuan yang ketiga Tepatnya di Candi Arjuna, Dieng, Banjarnegara Ini dia, sudah tiba di Arjuna, Candi Arjuna Untuk tiketnya satu orang Rp20.000 Nah tadi ini rombongannya dari Pak Tos sudah masuk, apakah nanti bisa masuk? Rombongan Pak Kel Pak? Pak Kel Sini, oke terima kasih Jadi tadi yang Pak Kel sudah diproses, tinggal masuk Nah ini dia, Cagat Budaya Situs Candi Arjuna Nah ini komplek Candi Arjuna Cagatnya seperti ini Nah kemudian Situs Dharmasala Nah ini dia situsnya Dharmasala seperti ini Nah Dharmasala, Dharmasala Dharmasala 10 Salah ini apa? Dharmasala Apa ya hati ini? Suhu cuacanya ini masih terpantau langitnya biru Dan di depan sana rame Rame bro Karena ini memang hari libur Nah itu dia, rame Ini Nah dari sini ada Sendang Sedayu Sendang Mayrokoco Mayrokoco disana Nah ini Kita lanjut kesana Masih rame Nah lanjut lagi perjalanannya Kesana Dan yang suka bunga Ini pas Ada Taman Bunga Tapi kayaknya juga Tidak terlalu banyak yang main ya Nah Sekarang Kita masuk Ke area nya Candi Nah ini dikasih apa ini? Ternyata disini ada Dekasih Apa ini? Batik Oh ini mungkin Aturannya seperti ini Dapat juga Cara pakenya gimana? Di pinggang Oh di pinggang Disarungin ya? Oke Nih Kalau ke Candi Arjuna pakenya dulu Sek guys, sek Masuk di area Pelataran Candi Arjuna Ini tugasnya Tugasnya Nah ini untuk Spot foto Bagus semua Tuh Disini ya Nah Ini bisa Muter kesana Muter disini Komplek Candi Arjunanya Nah ini ya Tapi disana memang Ada pembatasnya Mungkin di Untuk jaga-jaga Untuk Tidak disentuh Karena ini merupakan Cagar Budaya Gitu ya Nah Ini rame sekali Karena ini juga pas Hari Libur Nah itu dia Dieng Banca Negara Pemandangannya Amit Musewu Nah Disini Pemandangannya Oke Sekarang coba Kemasnya Assalamualaikum Nah Disini Candi Candi Arjuna Nah yang mau Naik kuda Bisa kesana Naikin spot foto Fotonya Terus Tadi ternyata salah Hehehe Udah gak apa-apa Ini Menikmati dulu Candi Arjuna Nah Kira-kira ceritanya Apa ya Candi Arjuna Ini Sebuah tempat yang sangat eksotis Dengan pemandangan seperti ini Candi Kemudian backgroundnya gunung yang sudah sedikit berkabut Ditambah rumput-rumput yang sangat cantik Tentunya ini Menjadi nilai Estetik dalam hal pengambilan gambar Nah ini kalau yang Ambil gambar Bagus-bagus Wah Yakin dah Yakin hasilnya Wapik Ini hasilnya juga Gampar So Hehehe 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 Nah ini Antusias Dari Kumbungan He Kekantol Hehehe Kekantol ya Hehehe Hehehe Penasaran sama ceritanya Candi Arjuna Apa Arjuna Apa Arjuna Tidak ada yang mana ya Pelakatnya cerita ya Nah biasanya ada nih ceritanya Kenapa dinamakan Candi Arjuna Nah mungkin nanti akan di searching lagi di Google untuk mencari info tentang Candi Arjuna Mari melaku-melaku setelah jalan-jalan saatnya ngopi Mari melaku-melaku setelah jalan-jalan saatnya ngopi Di sini Di sini Di sekitaran Candi Arjuna Ini bisa sebulan-jalan ya Nah ini ya Candi Arjuna ada di sebelah sana Parkirannya sini Warungnya sini Berbentar itu loh Ini Haa Rp10.000 Ya coba ini Rp10.000 mbak Ini jenangnya apa tau Itu kentang rendang Wah kentang rendang Ini kalau kulit itu Nah ini Ini bayam Eh bayam Itu camur Ini bayam varian baru Hahaha Bayam ini Ini kentang aja Hah kentang-kentang Beli kentang gratis apa Enggak Loh Baiknya gratis ya Ini kentang rendang harga Rp10.000 mbak Nah ini dia Nah ini dia Akan kentang ini Bologna Oke Itu Ya Itu loh bu Kentang rendang Barangan kentang sih tendang Nah ini ini kentang rendang Llong Ini akan Enggak H장 Esto Ini Saya Bersiap Di Ser Aku Terima kasih Terima kasih Akhirnya sudah keluar dari Candi Tadi sempat ngopi, beli kentang Dan Disa kan kalau tempat seperti ini Tanya harga dulu ya Jangan langsung beli Bayang langsung beli Ini tol repot Jadi tekonsek, kopi Raga ini piro, teh piro Kentang piro, baru lagi cocok Baru di tuku Sekarang gue lagi bisa Oh itu dia Ini bis 2 Oh bis 3 ada di sebelahnya sana Persiapan lagi Melanjutkan perjalanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!